Intro Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai dukungan Megawati Soekarno Putri untuk kandidat calon presiden atau capres PDIP sejauh ini lebih condong ke Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo sinyal tersebut tampak dari tidak adanya perlakuan spesial terhadap Ganjar dari para elit partai benteng termasuk Megawati di momen hari ulang tahun atau HUD ke-50 PDIP pada kemarin selasa 10 Januari mengutip kompas.com, Ujang mengatakan tidak tersorotnya Ganjar di acara HUD ke-50 PDIP kemarin bisa jadi karena Gubernur Jawa Tengah itu tidak punya jabatan struktural di partai bisa jadi pula Ganjar sengaja dipinggirkan untuk memberi ruang lebih besar ke Puan sebabnya dua nama kader PDIP itu digadang-gadang bersaing untuk mendapatkan tiket pencapresan bagaimanapun status sebagai Putri Megawati melekat di diri Puan meski elektabilitas ketua DPR RI itu jauh tertinggal dari Ganjar Puan tetap berpeluang besar diusung sebagai capres PDIP karena tidak demikian, Ujang menilai politik masih sangat dinamis pencapresan PDIP belum final meski diprediksi bakal tetap berkutat pada dua nama antara Ganjar atau Puan jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjar Masinpos selamat menikmati